Lansi dan rekannya ini, kini bisa makan lagi di warteg langanan mereka di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Mereka mengaku sudah lama tidak makan di warteg dan kangen untuk makan langsung di warungnya. Meski PPKM level 4, pemerintah memperbolehkan pengunjung untuk dine-in atau makan di tempat, namun dibatasi waktunya 20 menit dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Baik pengunjung dan pemilik warteg menyambut baik aturan ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda. Tapi kalau untuk Ibu sendiri 20 menit itu bagaimana Ibu responnya terkait hal itu? Ya, saya emang bagus juga sih. Baru ini makan nih. Saya kesempatan di rumah. Ibu setuju nggak sama peraturan pemerintah yang 27 ya? Ya setuju biar COVID-nya hilang lah supaya mulai rekamah, biar sehat semua. Tapi Ibu sudah mendapatkan informasi atau pemberitahuan itu belum sih Ibu 20 menit makan? Udah. Udah. Jadi kita bisa ngeliat di kita. Selama ada PPKM ini sih lupa yang membantu ya. Jadi yang tadinya nggak bisa makan di tempat, sekarang bisa selumur kan nggak dibatasi 20 menit. Tapi setuju nggak Bang makan di tempat walaupun hanya 20 menit? Ya kalau saya beri baru sih setuju-setuju aja. Berarti sebelum-sebelumnya dimungkus dulu nggak Pak ya sebelumnya? Sebelumnya takeaway, ya. Di sudut lain Jakarta, pemilik warteg di kawasan Palmerah ini juga menyebut kebijakan PPKM level 4 kali ini lebih baik karena tetap membuat roda perekonomian masyarakat berjalan. Mendingan sih daripada kemarin, mendingan aturan yang ini gitu loh. Jadi kan masih banyak, terus apa namanya, masih bisa makan di tempat ya walaupun dibatasi ya, ya masih menguntungkan aturan yang ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa dalam perpanjangan PPKM level 4 tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi. Khusus untuk warung makan, diperbolehkan menyediakan layanan makan di tempat selama 20 menit dengan kapasitas pengunjung terbatas, serta jam operasional hingga pukul 8 malam. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20. Dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Pengaturan aktivitas warung makan seperti warteg menjadi salah satu kompromi pemerintah. Di tengah upaya pemutusan mata rantai penularan virus corona lewat PPKM, namun tetap memikirkan sektor ekonomi masyarakat.